Pasca pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 arus lalu lintas mengarah puncak Bogor lancar. Tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Sementara arus lalu lintas di tol Jakarta Cekampek normal. Hingga Sabtu sore arus lalu lintas ke arah puncak Bogor terpantau lancar. Bia kepolisian tidak melakukan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah atau buka tutup. Pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 juga bersifat situasional. Nantinya bagi warga yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid test negatif akan dibinta langsung untuk berputar arah. Tempat-tempat wisata juga dibatasi hanya dapat beroperasi hingga pukul 19 waktu Indonesia para. Dan saat ini sudah ada rekan kami Nadia Raisa di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat dan Fikirian di tol Jakarta Cekampek. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia bagaimana suasana di sana? Zila dan Abraham hingga saat ini situasi di kawasan Simpang Gadok terpantau cukup lancar. Oleh karena itu memang sejak pagi tadi tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas ataupun baik itu sistem satu arah ataupun sistem buka tutup. Karena baik kalau lintas yang mengarah ke Jakarta ataupun yang mengarah ke puncak terpantau lancar sejak pagi tadi. Setelah sebelumnya memang pada Sabtu pagi dilakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19. Di mana para pengendara yang hendak berwisata ke puncak Bogor diharuskan menunjukkan surat rapid test negatif. Dan bila mereka tidak dapat menunjukkan hasil rapid test tersebut mereka diminta untuk melakukan rapid test antigen di posko yang sudah disediakan yaitu di kawasan Simpang Gadok. Tetapi kuota yang disediakan terbatas yaitu hanya 200 kuota saja. Di mana 100 kuota diperuntukkan bagi posko yang berada di Simpang Gadok. Sementara 100 kuota lainnya diperuntukkan bagi posko yang lain yang berada di salah satu tempat wisata. Namun kuota tersebut sudah habis dan oleh karena itu para pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 diminta untuk berputar balik kembali ke daerah asal. Rencananya besok pemeriksaan juga akan kembali dilakukan pada pagi hari. Oleh karena itu bagi Anda yang hendak menghabiskan waktu berlibur di kawasan puncak Bogor, Anda harus membawa hasil rapid test antigen yang negatif. Atau bila Anda tidak dapat menunjukkannya maka kendaraan Anda diminta untuk berputar balik. Dan hingga saat ini memang lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya baik yang mengarah ke Jakarta ataupun yang mengarah ke puncak. Oleh karena itu memang tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas baik sistem satu arah ataupun sistem buka tutup. Tetapi untuk saat ini situasi tersebut bersifat situasional tergantung dengan volume kendaraan. Ya, Zila dan juga Abraham. Terima kasih Nadia Raisa laporan Anda langsung dari Simpang Gaduk dari Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan menuju ke Tol Jakarta Cikampek bersama dengan Vicky Rian. Bagaimana harus lalu lintas di sana Vicky? Ya baik Abraham dan juga Fazila memang tadi berdasarkan penelusuran kami, kami tadi masuk dari pintu Tol Jakarta Cikampek hingga di kilometer 57 tempat kami melaporkan saat ini. Memang kami tidak menemui adanya petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil rapi tes antigen kepada setiap pengendara yang melintas di ruas Tol Jakarta Cikampek ini. Sementara memang di kilometer 57 di mana di sini juga ada rest area, di rest area kilometer 57 terdapat posko kesehatan yang akan melayani bagi para pengendara yang memang tidak memiliki surat rapid antigen. Dan ini juga dapat melakukan pemeriksaan di rest area kilometer 57. Namun sore ini memang sudah tidak ada pelayanan. Pelayanan pengecekan rapid test antigen tadi dilakukan pada pagi hingga sore hari. Dan sementara untuk situasi harus lalu lintas di ruas Tol Jakarta Cikampek sendiri memang Abraham dan juga Fazila sore hari ini terpantau terbilang ramai lancar tidak nampak adanya kepadatan maupun antrian kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek ini. Tadi kami sempat menelusuri memang dari pintu masuk hingga di kilometer 48 di mana di kilometer 48 ini merupakan pertemuan dua jalur yaitu jalur tola yang atas maupun bawah. Tadi juga tidak ada kepadatan di pertemuan dua jalur tersebut hingga di kilometer 57 ini juga tidak nampak adanya antrian maupun kepadatan kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek. Sementara itu yang kami dapat laporkan Abraham dan Fazila kembali ke Anda.